Halo temen, jadi video kali ini saya akan memberi tahu tutorial cara bermain game Klu Kui untuk pemula. Jadi di sini, kita disuruh buat akun atau kita login langsung dengan akun yang ada. Nah, jadi saya di sini membuat akun baru untuk memberi tahu pada kalian, bagaimana cara buat akun baru untuk pemula dengan baik dan benar. Setelah kalian pilih-pilih karakter avatarnya, kalian bisa kasih nama sesuai minat kalian dan umur kalian. Lalu kalian tinggal tekan ikut sekarang juga, untuk memasuki beranda Klu Kui. Nah, di sini banyak sekali tampilan menu-menunya ya. Tinggal kamu baca-baca sendiri sesuai minat saja. Dan kalian bisa otak-hatik isi dan apa maksud dari menu-menu pengarahannya. Jadi, saya di sini akan mengubah dulu profil saya dan keterangan dari papan profil saya untuk memberikan. Sambutan kepada user-user yang sudah lama dari saya tahu bahwa, saya sebagian pemula baru yang akan berkomunikasi dengan mereka untuk menjalani sebuah persahabatan salah sosial cat ini. Nah, saya di sini baru mulai permain sudah mengingkat level saya ke level 2. Dan jangan lupa kita ke pengaturan Klu Kui. Ada si atas kanan yang logo seperti logo kunci kalian yang belum tahu tinggal tekan logo kunci itu. Tinggal kalian tekan tautkan link email kalian untuk mengamankan akun kalian dan memberikan kata sandi pada akun kalian agar kita bisa login menggunakan akun yang kalian buat. Lalu kalian tekan submit untuk mempersetujuinya. Jangan lupa cek dulu apa email dan kata sandinya. Apa sudah benar atau belum? Nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari email yang kalian kaitkan pada akun klub UE kalian. Nah, di sini juga kalian bisa mengubah nama kalian juga, gratis untuk sekali gantina saja. Selanjut mungkin akan disuruh bayar menggunakan uang tunai dan server gamenya uang tunai nanya kue cash. Kita juga dapat ke poin toko soup dan mencoba melihat-lihat dulu dari soup item-item seperti apa saja. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan untuk kita beli atau mungkin nanti saja ingat di atas adalah gosi dan pay. C tersebut itu adalah barang kue cash dan P tersebut itu adalah kue the points. Dan kita dapat dengan mudah mendapatkan kue points setiap kali kita stay di game ini selama 5 menit. Kita juga bisa menggunakan laboratorium untuk item C, kue cash, tapi harus menunggu tergantung durasi waktu dari laboratorium. Kita juga dapat mengubah tampilan wajah kita ini. Tinggal kalian tekan logo seperti, Orang nama wajah kalian tekan saja nanti kita akan otomatis keberanda dandanan wajah kita untuk kalian sesuai dengan minat kalian. Kita juga dapat melihat baju kita sendiri yang sudah ada. Ini adalah tampilan baju-baju yang sudah saya miliki. Dikarenakan itu, saya belum membeli apapun jadi penampilan dari isi baju hanya sebagian segini saja. Di sini juga kita dapat mencabut undian untuk mendapatkan uang tunai atau disebut C. Singkatan di baja adalah kue cash. Di sini juga wajib buat kalian ambil XP harian untuk meningkatkan level kita dan jika kalian selalu ambil XP harian, selama 5 hari berturut-turut kalian dapat meningkat level kalian ke level. Selanjutnya, dan mendapatkan GIF dari admin langsung. Kalian juga dapat mengobrol dengan teman kalian di sini jika kalian punya teman jika kalian belum memiliki teman. Kalian bisa cari dulu teman kalian dan tambahkan saja siapa saja nanti kalian dapat mengobrol dengan secara langsung dan pribadi dan bisa menyambut perkenalan diri juga lho. Tunggu saja user-user yang akan diterima. Nah, nanti kita tunggu reaksi mereka, kalau tidak ada reaksi kita mungkin chat duluan. Jika ada reaksi pasti mereka langsung chat kita atau kepo bahwa pengguna baru menambahkan pertemanan. Nah, ini langsung ada reaksi dari pengguna yang sudah saya tambahan pertemanan secara random. Yang penting kita asal saja tambahkan perteman, lama-lama mereka akan respek juga kok. Jangan takut dan jangan berpikir aneh-aneh. Setelah semua yang kita lakukan, maki kita menuju email kita. Untuk verifikasi dua langkah akun kita, agar akun kita aman dan dikaitkan pada email kita yang tadi kamu konfirmasi dan cari Google Gmail-nya. Nah, kita masuk ke Google kita untuk verifikasi dulu akunnya ya. Jangan sampai kagak diverikasikan. Nanti suatu saat kalian bisa kehilangan akun tanda akun kalian, diverikasikan dengan email kalian. Dan tekan logo biru itu, yang pertama untuk verifikasi dua langkah, supaya akun email kalian menyatu dengan game klub kuit kalian ya. Oke, tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Jadi, jika kalian sudah paham tinggal menikmati gameplaynya saja dan bertan dengan orang banyak dan bertan dengan orang-orang berbeda negara. Saya akan pamit undur diri. Assalamualaikum teman-teman. Selamat menikmati permainannya.